What's up school fans, welcome back to Time Out! Nge-like 4100 dan juga komentarnya sekitar 500an, wah dia sampe auto kaget banget sih, auto kaget, dia bilang, oh my god dia DM gue kemarin dia bilang bahwa, man y'all don't need to show me that much love, tapi akhirnya dia juga nge-post bahwa dia pengen banget ke Indonesia ya, istrinya pun juga ikutan posting kemarin di Instagram, so once again thank you so much guys yang sudah membantu ini agar Indonesia semakin dikenal aja pemain NBA, really appreciate everyone, that was really cool, semoga aja kita bisa kenal dengan keluarga holiday yang lain ya nanti ya, kedepannya amin, tapi yang pasti, ini baju anti-documentality gue juga mau kabarin ini, sisa L, M sama S aja, jadi bagi yang ingin belajar no limits tinggal 3 hari lagi, dan besok ini baju yang hashtag baru akan datuk, tapi hashtagnya kegerian, kegerian hashtagnya 30 cm, semoga masih ada yang mau beliin nanti ya, amin, jadi tunggu aja besok gue akan update lagi kalau barangnya sudah sampe disini, dan terakhir, oh gue tadi pagi upload video untuk Abila Ruhi, combine scrimmage yang sesi kedua, jadi kalau kalian ingin lihat highlightsnya, kalian bisa langsung nonton aja setelah video ini, untuk highlightsnya WB, West Bandit Solo, lawan Prita Jaya, gue akan uploadnya besok siang, karena besok pagi gue akan workout, dan malam ini kita akan packing again, everyday kita packing agar gak ada yang ketinggalan, karena hari Sabtu nanti udah berangkat lagi ya, ke Amerika so, langsung aja kita masuk ke timeout hari ini, dimana boleh gak disenggol nih, Golden State Warriors gue sebelum bikin video timeout ini udah di warning sama para Dark Nation, bahwa Koroki, please jangan tulis judulnya disenggol ya, gak ada takut semua, gak ada takut Warriors ke Jinx, tapi hari ini Warriors menang lagi dengan score 1698 atas OKC Thunder of course, mereka undivided ya, masih ya, dengan rekor 4-0 sekarang ini, Steph Curry kembali, not really good shooting night menurut gue, dia mencetak 23 poin Wiggins actually was pretty good dia mencetak 21 poin and Damon Lee was huge man dengan 20 poin mereka sempet down 12 poin ya sih, inget gue di pertengahan quarter ketiga tapi pelan-pelan Warriors ngejar tapi gila ya Damon Lee and Odo Porter Jr pertama sih Odo Porter Jr dia timely 3-point shot banget kalau salah tadi 2 kali untuk bisa memberikan lead kepada si Golden State Warriors lalu juga Damon Lee ada beberapa 3-point juga of course, di quarter keempat Warriors baru realize bahwa si OKC ini timnya gak terlalu gede sih, akhirnya attack the basket Andrew Wiggins was really good in the fourth quarter menurut gue ya gue sih suka banget sih ngeliat si Damon Lee ini kemarin emang Steve Kerr juga udah memberikan pujian bahwa he had a great training camp bersama Golden State Warriors gue pengen lihat dia actually di starting line-up sih daripada si Jordan Poole sorry about the Jordan Poole thing guys, karena menurut gue Jordan Poole kayaknya belum tune in main bareng dengan Steph Kerr, gue gak tau kalian setuju atau enggak tapi itu adalah penglihatan gue aja dan kayaknya dia beban ya main di jadi starting line-up walaupun memang he had a couple good games menurut gue kayaknya dia kok off the bench I think he will be better than Damon Lee main sebagai starting line-up karena Damon Lee menurut gue defensively he's really good close out-nya cepet banget and on-ball defending-nya juga bagus jadi I think he's gonna have a big euro si Damon Lee ini sih and O'Casey kayaknya lupa kayaknya mereka ingetnya kayaknya yang jago itu Steph Kerr doang di lapangan mereka kayaknya terlalu fokus untuk deny the ball hari ini untuk agak Steph Kerr yang udah memenuhkan bola tapi mereka lupa Wiggins Autoporter Damon Lee is really Damon Lee Wiggins and Autoporter are pretty good too jadi tadi yang nge-point banyak itu ya dan Shai hari ini 30 poin untuk O'Casey Thunder let's move on kepada tim satu lagi tim kesukaan netizen Indonesia yaitu Los Angeles Lakers yang menang lewat overtime atas Anthony Spurs dengan skor 25-121 no LeBron no problem LeBron sore ankle kita tahu main ini sempat jatuh pas lawan tuh gue lupa lagi Lakers lawan siapa sebelum Mei tapi pasti waktu itu dia udah mega-mega ankle-nya dan dia hari ini akhirnya istirahat tapi AD 35 poin 17 dari 1 Westbrook 33 poin 10 rebound dan 8 assist and of course Malik Mong step up back time hari ini dengan 17 poin Malik Mong tidak mengecewakan sebagai satu line-up dan tapi gue penasaran pendapat kalian tadi gimana di fansnya Lakers saat Malik Mong lagi pull up 3 poin shot di akhir quarter keempat gila pull up-nya jauh banget kau bilang tapi untungnya emang ada Rondo yang set a good screen he set pretty good screen ini kayak kesannya tuh gambarnya play-nya tuh kayak digambar gitu sama Frank Vogel karena dia kosong banget si Malik Mong gue kayak ngerasa wah anjir kayak Swaggy Piu all over again tapi untungnya tembakannya masuk si dan Malik Mong gila banget hari ini plus 31 plus minusnya sih so he was doing a lot of good things for the Lakers fans Lakers juga pasti tadi nahan napas pas liat AD jatuh megangin lutut gue kayak harus here we go again men gue udah takut banget sih tadi AD kenapa-napa tapi untungnya dia bisa lanjut dan AD hari ini actually we got a good AD he was aggressive he attacked the rim dia coba dapet offensive rebound terus and of course he was blocking a lot of shots today 4 blocks lebih tepatnya I think he should take a day off tomorrow lawan oke sih kayaknya gak usah main lah AD tapi that's the AD that we all have been waiting for gue sih bener-bener agresif aja sih and of course Westbrook was best brook not Westbrook hari ini karena probably he had his best game as a Laker gak set up for jumps walaupun tadi ada 3 point memang di quarter keempat kok gak salah sih inget gue tapi dia coba selalu untuk attack 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 and death dong into overtime that was nasty though but menurut gue dimana dia split defenses Anthony Spurs lalu di slam down dan menurut gue itu adalah momentum changingnya juga dan itu yang membawa Lakers untuk memenangkan game kali ini and of course kita gak boleh lupa dengan Austin Rives yang kembali amazing untuk Lakers hari ini tadi ada crucial 3 point shot juga dan dia hari ini selesai dengan 10 point banyak orang yang langsung membandingkan selalu sekarang ini Austin Rives dengan Alex Caruso I think Lakers lawan Bulls nanti akan seret deh matchupnya I don't know when but I'm waiting for that matchup though kayaknya nanti kalau Alex Caruso ketemu Austin Rives asik juga tuh LeBron walaupun gak main hari ini tapi aktif sekali dia untuk coaching walaupun pakai street clothes LeBron I don't know if he's gonna play or not tomorrow kayaknya kalau oke sih mungkin dia bisa istirahat sekali lagi karena kalau gue liat deh ini adalah kenapa Lakers ngambil Westbrook jadi saat LeBron gak main lagi istirahat Westbrook bisa step up and menurut gue dia main game-nya dia hari ini dan itu kenapa dia bisa mencetak 30 point hari ini so ntar dulu pasti kan 30 point actually 33 point maaf gue cek dulu sekali lagi tapi yeah I think this is why Lakers ngambil si Westbrook untuk bisa menggantikan perannya LeBron saat LeBron butuh istirahat karena cedera and LeBron of course lah one of the smartest players on the planet tadi juga membantu Rondo membantu Dwight Howard juga pakai iPad sama si Phil Handy so that was really cool to see though tapi LeBron gue gak liat dirinya dia untuk jadi coach tapi gue lebih liat dia dirinya sebagai either GM ataupun juga owner sih tapi Spurs sayangnya mereka free throw-nya gak ada yang masuk tadi di kuartal keempat si Devin Vassell dua kali Dejonte Murray dua kali free throw gak masuk tapi mereka punya kesempatan menang besar banget sih di pertengian kali ini apalagi Lonnie Walker udah dewa banget menurut gue tadi dari bench mencetak 21 point tapi memang Jacob Pertel lah yang menjadi top scorer dengan 27 poin dan 14 ribon Jacob Pertel gila ya dia di sistemnya Spurs kayaknya cocok banget sih tapi gue pengen liat dia ngedang lebih banyak sih gue kadang-kadang ngeliatin dia aduh di floater lah di layup lah udah dibawah ring gitu gemes aja kadang-kadang ngeliatnya tapi he's playing really well for the Spurs right now and Dejonte juga bagus hari ini Dejonte juga mencetak 21 point and on the other news Utah juga belum kalah ya hari ini Utah menang dengan 22-110 atas Denver Nuggets tapi the biggest story from this game adalah the MVP Yokeish goes down Val tadi lagi jago banget temannya 24 point 8 dari 9 tembakannya 6 rebound 6 assist dalam 15 menit semoga gak terlalu parah sih kayaknya cuman knee to knee aja tadi sih dengan Rudy Gobert hopefully gak terlalu harus dia out terlalu lama karena kalau dia out terlalu lama sih si Denver Nuggets pusing juga udah gak ada Jamal Murray masih gak ada Yokeish juga siapa yang mau nyetak point tuh ntar ya kalau gak ada dua-duanya tapi yang pasti Michael Porter tujuhnya juga menurut gue slow start bond man this season I don't think he's playing his best yet right now untuk Denver Nuggets maka tadi yang surprising adalah Aaron Gordon yang lumayan oke mainnya ya hopefully the MVP is okay man and dari Utah Jazz gue jujur gak nonton game ini tapi yang pasti Donovan Mitchell needs to take more mid-range shot dia dari mid-range hari ini atau dari dua point sih actually dari dua point adalah 8 dari 11 field goalnya sedangkan kalau dari 3 point 1 dari 9 I don't know tapi setiap tahunnya kayaknya si Donovan Mitchell musim lalu tuh musim lalu pun juga dia slow start tuh jadi hopefully this is just a slow start for him tapi-tari di bawah kedua kembali attacking the rim untuk Utah Jazz Gobert was dominating gak ada Jokic lalu juga Ingles and Klaarsson played really well in the second half and Eric Paschal seperti gue bilang ini adalah one of the most underrated signing mungkin memang di boxer gak keliatan tapi menurut gue di lapangan tuh dia memberikan energi defense-nya dia juga bagus dia menyulitkan banyak orang sih tadi sih banyak pemainnya jadi I like deciding dan kita masih harus ingat juga mereka masih ada Rudy Gay yang belum bermain juga lalu ada Knicks yang hari ini membantai Sixers 112-99 dimana para fansnya Knicks teriak where's Ben Simmons gak kak banget sih tapi game-nya gak seru sih lalu Dallas juga yang menang atas Houston Rocks dengan score 116-106 itu dari NBA dari lokal jelas baru aja Dewa United nge-post bahwa mereka akan kok mereka akan mereka sudah mendapatkan seorang Zaperius Prawiro merupakan legenda basket dan juga MVP jadi Dewa United sekarang punya 3 MVP ada Jammer Johnson Caleb Ramoth dan juga ada Zaperius Prawiro Ius udah 2 tahun off dan ini memang kita rahasia umum aja lagi kalau di Indonesia kalau mau pindah tim harus 2 tahun off dulu masih baru bisa pindah tim I think he's still active dia masih suka main basket walaupun mungkin gak se-intense kalau level professional dia juga masih suka ngelatih juga so I think he's still in good shape umurnya berarti dia kalau gue 34 dia 35 tahun ini ya I think maybe 36 maybe 36 this year untuk Ius pengalaman yang penting dia punya pengalaman dan gue rasa Ius masih bisa nembak kalau ya 3 pointnya masih bagus dia pun juga punya youtube channel kan waktu itu sempat main sama Bali United juga mungkin dia butuh kayak 1 atau 2 bulan lah untuk mengembalikan fisiknya dia tapi I think he'll be fine and this is a good addition juga untuk team Lerf Dewa udah gak Lerf Rocky Padilla untuk Dewa United maafkan saya ya untuk Dewa United so Coach Budu punya opsi lain nanti kita tau team-tim di IBL ini butuh depth untuk bisa menangkan ataupun juga menjadi juara season depan ini so this is a good addition another MVP kita ngeliat aja nanti seberapa bagusnya Ius masih apakah he has lot in his tank itu dia karena kalau kita ngomongin tentang game ini dia juga agak susah ya karena udah 2 tahun kita gak ngeliat dia bertanding jadi mendingan kita nunggu dulu sampai ada kayak 5 game atau 6 game dia mainkan baru kita nanti bisa review tapi pasti hey why not man if you can add another MVP to your team it's still a good thing so 3 MVPs man 3 MVPs on the on one team that's crazy oke next kita pindah ke prediksi prediksi gue 2-1 lagi hari ini meleset si Warriors Warriors cuma kalah 1 point aja hari ini Rockets juga ngepas banget menangnya kemarin itu spreadnya 11 dia menangnya kalahnya cuma 10 point dan terakhir itu ada Spurs Spurs juga 4 setengah mereka kalahnya 4 ya jadi pas juga hari ini ngepas-ngepas semua lah pokoknya ceritanya biasanya ada 10 pertandingan gue jujur gak terlalu tertarik sama game yang mana-mana gak tau kenapa tapi mungkin yang paling serius adalah Milwaukee Bucks melawan Miami Heat sorry kok Milwaukee Bucks anjir gue error banget belum makan guys kalau ya Miami lawannya Brooklyn Nets guys I am so sorry hari ini anjir banget kayaknya Miami Heat besok statement game Miami Heat has been solid jujur tapi gue belum pernah nonton mereka secara full sih cuma Tyler Hero has been ballin this season and Jimmy Butler as always playing good too jadi biasanya gue akan memilih Miami plus 4 setengah melawan Brooklyn Nets and kedua ada Charlotte Hornets besok harusnya bounce back nih lawan Orlando Magic kita takmerin mereka kalahnya di overtime dari Boston Celtics so I'm taking Charlotte Hornets minus 6 on the road agak nekat sih but I don't know why I believe that the Hornets gonna win tomorrow dan terakhir Cavaliers abis bantai dan infernuggets is it time for meltdown game kayaknya udah saat ya untuk meltdown game besok ini jadi gue bisa memilih Clippers gue untuk menang dengan angka atau margin lebih dari 8 point so Clippers minus 8 so that's my pick semoga ada yang benar 2-1 gak apa-apa lah gak masalah 2-1 tuh masih oke masih di atas 500 recordnya so sekarang kita ke top shoes top shoes ada Russell Westbrook hari ini memberikan sepatunya kepada fans bahwa sign gede juga sih fansnya dan dapet beneran hoki banget sih and Tobias Harris dengan Kobe Sixx semua ini pake Kobe Sixx kayaknya Kobe Sixx ini emang paling enak dan juga mungkin favoritnya pemain NBA ya dan berikutnya juga Eddie hari ini pake Kobe Sixx kayaknya this is pretty clean I love the color on this one and Lamello sepatunya kayaknya ini ada sayapnya tapi bawahnya kayak kulit ketupat gitu ya menurut gue ya and terakhir John Moran with the Kyrie carry for more carry for low one world one people this shit goes hard though I love this shoes berikutnya the top place Russell Westbrook seperti gue bilang tadi splits the Spurs defense and throws down in overtime and Emmanuel quickly jatuhin Tyrese Maxey atau enggak but looks nice though and he has a 3 point shot and Andrew Wiggins goes up with the left hand and downs it on Darius basically and Luka Doncis man getting crafty with this crazy pass to KP KP hari ini cedera main limited minute but he hit this 3 point shot and terakhir Jakob Pertol goes up strong for the dunk and the foul against the Lakers and terakhir player year of the day gue memilih Anthony Davis kesatu Anthony Davis was ball today 35 poin 17 ribuan 4 assist dan juga 4 block shot timeout gang itulah timeout hari ini gue suka nih kalau di angka 15 nit 15 nit pas ya gak terlalu lama gak terlalu pendek juga ya so tinggal 3 hari lagi mungkin kita ada di studio ini sebelum kita pindah nanti backgroundnya but thank you so much guys for watching thank you so much for always supporting timeout as well everyday thank you so much and enjoy your night and I will see you guys again tomorrow peace out 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 peace out